Intro Yuhuuu Anybody home Semua kita disini oleh kasih dan cinta Dan buat kalian yang baru pertama kali kesasar Apa terdampak di channelku ini Aku, si publis, si kartu Aku tinggal di Belanda dan di Thailand Dan mau up lagi Kasus Tang Munida ini karena masih Hangat dibicarakan oleh Publik karena mengingat Kematian dari artis Terkenal Tang Munida ini Sungguh sangat memiliki banyak Kejanggalan, buat kalian Yang belum melihat video-videoku yang lainnya Silahkan untuk melihat video-video Yang lainnya yang sudah Aku sematkan di kolom Komentar, oke Jadi Semoga kita selalu sehat Apa kabar semuanya Salam buat kalian yang baru pertama kali datang Di channel ini Janset Madam Suki Artinya aku adalah Madam Suki Begitu Dan kebetulan Madam Suki tinggal di Thailand Dan Belanda Oke, hari ini kita mau Membicarakan tentang Sosok Ibu Panida Yang mana kita tahu bahwa Ibu Panida itu adalah Ibu dari Tang Munida Oke Jadi Hari ini kita mau Kepoin aja ya Apakah ibu Panida ini Memaafkan Gatik gitu Karena kita tahu ya Pada awal-awal kejadian Ibu Bunda dari Tang Munida ini Merasa sangat Marah ya Sama Sama si Gatik ini Karena Gatik kan mengatakan Katanya Tang Munida ini Jatuh kepleset Karena dia itu Pipis gitu Dan itu sangat Tidak masuk akal Menurut penunturan Dari Ibu Panida ini Karena Si Mu ini Dia sangat Pandai Renang Itu sejak Si Mu ini Sangat kecil Menurut kabar Pada waktu itu Katanya Ibu Panida ini Tidak akan memaafkan Gatik Begitu ya Jadi Itu pun Direalisasikan oleh Ibu Panida Gatik ini Diusir Alias Dia gak bisa Dia dan anaknya Gak bisa tinggal Di rumah Mu lagi Karena kita tahu Bahwa Mu ini Mempunyai rumah Jadi rumah itu Kan Waktu dia tinggal Dengan ayahnya Tapi karena Beberapa tahun yang lalu Sang ayah tinggal Si Gatik dan anaknya ini Tinggal bersama Mu Dan bahkan Si Mu ini Mengangkat Anak Gatik itu Dan memberikan Surat wasiat Bila terjadi Apa-apa Dengan dia Esther Yang tak lain adalah Karena Gatik akan mendapatkan Warisan dari Begitu Oke Jadi Ibu Panida ini Sudah mengusir Si Gatik Artinya kan Ini adalah Kemarahan yang Pasti berkelanjutan Tetapi di acara Pemahkaman Atau pelepasan Atau penghormatan Pernah diselenggarakan Di sebuah gereja Pada hari ketiga Gatik datang Disitu Sempat diliput Oleh media Bahwa Gatik ini Sedang Bersawadi Begini Dan dia itu Posisinya Seperti berjokok Ketika Ibu Panida Duduk di bawah Begitu ya Atau di kursi Kemudian mereka Saling berpelukan Begitu Nah ini kan beda banget ya Dengan situasi Dan kondisi Awal pertama Ya Nah kita tahu juga ya Bahwa Ibu Panida ini Mendapatkan uang Kompensasi Sebanyak 30 juta Itu banyak banget ya Nah kalau Dirupiahkan itu Sekitar 13 miliar Uang kita Ya kan Nah kalau dirupiahkan Nah jadi Memang sih Dalam acara Atau hari ketiga itu Gatik terlihat Sangat terpukul Ya Dari wajah dia Dari Kristur dia Atau bahasa tubuh dia Memang sangat Terpukul disana Dia juga salah tingkah Pastinya dia juga Akan menjadi sorotan Semua orang pasti akan Melihat ke arah dia Ya Nah Tetapi apa yang terjadi Dengan Ibu Mo Disini Ya bisa aja kan Ibu Panida Nggak akan Datangin dia Atau nggak akan Memeluk dia Begitu Tapi Kenapa Situasinya ini Sungguh-sungguh berbeda Apakah Ibu Panida ini Setelah mendapatkan Uang sebanyak itu Kemudian Menjadi cair Ibu Panida Akan menuntut Siapapun Yang membicarakan Dia Begitu ya Tentu saja Membicarakan Kejaraikan Ibunya Begitu Maksudnya Jadi Dia akan menuntut Siapapun Entah itu media Entah itu Mitizen Entah itu Pengacara Yang nggak peduli Oke Jadi Kita akan Perjelas Kondisi Kondisi Dan situasi ini Apakah Saat Ibu Panida Bertemu dengan Gatik Di acara Pelepasan Atau Pemakaman Di hari ketiga itu Ibu Panida ini Sudah Nggak marah lagi Oke Kita lihat ya Situasinya Karena kita juga Kepul ya Orang yang Segitunya Apalagi kan Ini ibu Ibunya Pimo ya Ibunya Mo ya Yang Semarah-marahnya Pada saat Itu Kemudian kok bisa Seperti itu Kita akan juga Menjadi sebuah Pertanyaan Apakah setelah Mendapatkan uang 30 juta Itu Berbalik sikapnya Itu Kita juga Pengen tahu Hari ini Oke Kita akan cari tahu Sesuai dengan Energi Di kartu tarot ini Karena tarot adalah Kartu Yang bercerita Oke Kita cari tahu dulu yuk Kenapa Ibu Ibu Panida Atau Dati Tepatnya Mereka berdua Ini Berlukan Ini kenapa Oke Ada Seseorang Yang sedang Membawa Keranjang Di keranjang Itu Berisi Buah Atau Bunga Ya Istilahnya Ini adalah Hasil Pangan Oke Karena Di sini Adalah Kartunya Ordinariness Oke Dan di sini Adalah Consciousness Ya Sebuah Kesadaran Sebuah Sebuah Kesadaran Ada Kartunya Mau keluar Di Keluar Di Macam Ada Dua Orang Yang Sedang Kompromise Ya Jadi Kompromise Oke Jadi Mudah Mudah Mudahan Kartunya Resonet Ya Oke Karena Ini Sebuah Prediksi Bisa Benar Bisa Tidak Bisa Meleset Bisa Tidak Meleset Jadi Karena Ini bukan Personal Reading Jadi Yang bisa Aku Artikan Di sini Atau Aku Telling Story Di sini Adalah Ada Sebuah Kesadaran Dari Ibu Menyambung Ya Bahwa Sepertinya Ia sudah Mulai Mengikhlaskan Ya Mengikhlaskan Karena Di sini Ada Kompromise Oke Lihat Picture-nya Ada Dua orang Yang sedang Oke Seperti Ini Seperti Ini Dan di Sini Ada Orang Yang Membawa Buah Atau Bunga Di Dalam Keranjang Ya Kan Pasti Kalian Tahu Oke Di Di sini Lagian Ada Sebuah Kesadaran Kesadaran Kalau Bimu Itu Sudah Tidak Bisa Hidup Lagi Jadi Sepertinya Di sini Apa Ya Sepertinya Di sini Energinya Memang Membenarkan Apa Kata Orang Tersebut Ya Kan Nah Jadi Kalau Orang-orang Sudah Sebenarnya Metizen Itu Orang-orang Yang Kritis Dan Pintar Kalian Ini Ya Jadi Bisa Bisa Saja Orang Mengatakan Ibunya Pimu Oh Aku Sudah Merelahkan Kok Lagian Itu Untuk Ini Dan Itu Supaya Perjalanan Pimu Juga Sudah Lancar Begitu Ya Jadi Bisa Jadi Apa yang Dikatakan Orang-orang Ini Atau Sesuai Dengan Dissus Dissus Itu Benar Benarnya Pimu Itu Memiliki Sosok Orang Sosok Ibu Atau Sosok Wanita Yang Dianggap Ibu Oleh Pimu Sepertinya Wanita Ini Sangat Membelah Hak-hak Pimu Dan Dia Sangat Kehilangan Pimu Dan Kalau Kita Menilih Kebelakang Pimu Ini Orang-tuanya Bercerai Dimana Dia Masih Kecil Itu Waktu Sangat Kecil Dia Diasuh Oleh Ayahnya Menurut Kabar Yang Berindah Ayahnya Ini Sanggup Kehilangan Apapun Dia Kehilangan Apapun Dia Sanggup Kehilangan Uangnya Demi Mendapatkan Hak Asuh Pimu Jadi Dari Situ Aja Kita Bisa Mengerti Sebenarnya Kondisi Yang Terjadi Dan Kemudian Setelah Pimu Ini Dewasa Ibunya Datang Dan Minta Maaf Kepada Pimu Dan Ayahnya Jadi Pimu Ini Sebenarnya Seorang Anak Yang Dia Dibesarkan Oleh Keluarga Yang Broken Home Jadi Keluarga Yang Mempunyai Parenting Yang Kita Tahu Dan Sang Ayah Ini Berjuang Untuk Kebahagiaan Pimu Sedih Juga Jadi Nggak Bisa Diragukan Lagi Bahwa Seorang Ayah Sosok Ayah Buat Pimu Ini Adalah Pahlawan Jadi Ayahnya Ini Membesarkan Pimu Dengan Rasa Cinta Kasih Yang Luar Biasa Sampai Mengorbankan Dirinya Tentu Tidak Mudah Bagi Seorang Ayah Untuk Membesarkan Pimu Sendirian Apalagi Dia Relah Menyerahkan Hartanya Demi Mendapatkan Hak Asuh Dari Pimu Ini Kita Tahu Bahwa Membesarkan Seorang Anak Itu Tidak Tidak Mudah Tapi Kita Juga Tahu Kenyataan Yang Terjadi Bila Dua Orang Berpisah Dimana Mana Atau Kebanyakan Gak semua Kebanyakan Dimana Posisi Laki-laki Ini Bisa Saja Persulit Wanitanya Atau Mantan Istrinya Mengambil Hak-haknya Kemudian Kita Tahu Kenyataan Yang terjadi Tetapi Sangat Berbeda Dengan Ayah Pimu Ini Jadi Sejujurnya Adalah Seorang Ayah Yang terbaik Buat Pimu Menjadi Sebuah Sorotan Dimana Di acara Pemakaman Itu Sang Ibu Memakai Tas Yang Akhirnya Jadi Mata Netizen Ini Luar Biasa Jelinya Kalian Nah Disitu Terjadi Sebuah Pembicaraan Yang Cukup Santer Atau Hangat Dimana Ibu Tan Menina Memakai Sebuah Tas Yang Sangat Mehong Begitu Jadi Bisa Dipastikan Harganya Itu Berapa Bukan Mau Menghibah Cinya Kalau Kita Sinkronkan Dengan Kompromise Di sini Saat Dia Sudah Menerima Uang Yang Segitu Banyak 13 Milyar Atau 30 Juta Pert Ya Itu Kan Sudah Bisa Dikondisikan Bisa Membeli Apa Yang Dia Mau Nah Sementara Itu Ada Seorang Wanita Yang Mana Dikabarkan Wanita Ini Mempunyai Kedekatan Dengan Pimu Yang Mana Pimu Ini Sudah Menganggap Seperti Ibunya Sendiri Dimana Itu Kayaknya Berbeda Banget Dengan Ibu Yang Tamu Ini Dengan Ibu Yang Satu Ini Si Ibu Ini Dia Sangat Membela Hak-hak Tamunida Bahkan Dia Mengatakan Akan Mencari Keadilan Buat Tamunida Aku Pernah Membuat Video Tentang Ibu Pimu Dimana Ibu Pimu Ini Akan Mengejar Kemana Pun Tapi Aku Baru Mengetahuinya Bahwa Ceritanya Seperti Ini Mungkin Karena Energi Tarot Ini Kan Juga Bingung Boleh Kalian Dengarkan Disitu Bahwa Aku Mengatakan Bahwa Ibu Pimu Akan Menuntut Keadilan Buat Anaknya Mungkin Yang Tarot Maksudkan Adalah Ibu Yang Dimaksud Ini Adalah Ibu Yang Bukan Ibu Kandungnya Begitu Ya Oke Jadi Kita Masih Mengikuti Kasus Tangmonida Ini Yang Mana Kasusnya Masih Sangat Hangat Dibicarakan Oleh Masyarakat Atau Public Oke Finally Begitu Begitu Aja Kita Akan Ketemu Dan Kita Akan Lanjutkan Video Video Selanjutnya Oke Begitu Saja Kita Buka Buat Samuanya Dan Buat Kalian Yang Mempunyai Keluhan Seperti Emosi Yang Tidak Stabil Over Thinking Atau Kalian Mempunyai Drama Dengan Apa Yang Terjadi Dalam Kehidupan Kalian Bisa Juga Untuk Ikut Healing Jadi Kalau Kalian Yang Inbox Di Instagram Madame Suki Bagi Begitu Aja Send Love And Like Salam Caya